Saya Adila Umaro, sekarang saya sedang berada di Kampung Selfie. Kita simak tayangan berikut ini. Wisata Kampung Pipitan menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Serang. Destinasi ini bertepat di Kampung Pipitan RT04 RW02, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. Ingin tahu fakta-fakta menarik wisata Kampung Pipitan? Ini dia 5 Fakta Wisata Kampung Pipitan. Kampung Wisata Pipitan ini terdiri dari Kampung Selfie dan juga Taman Kreatif, di mana adanya Kampung Selfie ini diawali dengan gerakan kecil membuat Taman Kreatif. Dahulnya Taman Kreatif ini berupa tanah lapang dan dijadikan tempat pembuangan sampo oleh masyarakat Kampung Pipitan. Pada akhirnya, tanah lapang ini disulap menjadi sebuah taman yang penuh warna-warni dan sampah yang menumpuk diolah menjadi sebuah hiasan taman atau hal lain yang lebih bermanfaat. Untuknya Taman Kreatif ini adalah Bapak Ahyadi. Ia bukan warga asli Kampung Pipitan, melainkan seorang pendatang. Saya asal dari Ayur. Ia berinisiatif membuat Taman Kreatif karena melihat keadaan kampung yang penuh dengan sampah. Masyarakat pun ikut berpartisipasi dengan mewarnai dan menggias umannya masing-masing. Dan terbentuklah Kampung Selfie yang dikenal dengan Kampung Wisata Pipitan. Terbentuknya wisata Kampung Pipitan ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Kampung Pipitan. Mereka saling bahu-membahu membangun Taman Kreatif dan juga Kampung Selfie. Baik dana, alat maupun administrasi lainnya berasal dari warga kampung dan juga mendapatkan bantuan dari mahasiswa juga beberapa komunitas yang ada di Banten. Taman Kreatif menyediakan program field trip di mana nantinya para murid sekolah maupun mahasiswa yang berkunjung akan diperkenalkan cara-cara membuat berbagai kerajinan seperti kerajinan kayu dan tanah liat. Mulai dari bahan kerajinan, alat-alat yang digunakan hingga praktek pembuatan berasal dari Taman Kreatif sendiri. Mereka akan menyediakan tutor atau guru pembimbing yang akan mengajarkan pengunjung cara mengolah suatu bahan menjadi sebuah kerajinan tangan. Karena pencapaian dari Kampung Wisata Pipitan ini, Bapak Ahyadi selaku pencetus taman kreatif berhasil mendapatkan penghargaan terbaik di Banten di bidang lingkungan yang diadakan oleh Astra pada tahun 2018. Selain itu, Bapak Ahyadi juga menyabut penghargaan satu Indonesia Award di tahun yang sama dan penghargaan Karang Taruna Pecontohan dua tahun berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019. Itu dia fakta-fakta menarik seputar Kampu Selvede juga Taman Kreatif. So, kalau kalian penasaran, kalian bisa datang ke alamat di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!